Setelah lama vakum dan tidak menjalani latihan akibat pandemi COVID-19, kini para pemain Bali United mulai menjalani latihan perdana. Awalnya latihan perdana akan digelar pekan kedua bulan Januari lalu, namun karena berbagai pertimbangan, latihan digelar di pekan perdana bulan Februari. Di latihan perdana ini hanya diikuti 19 pemain, sisanya masih mengikuti TC Timnas dan menyelesaikan urusan pribadi. Meski belum lengkap, namun para pemain semangat mengikuti instruksi Stefano Teko Jugura. Latihan perdana ini disambut antusias para pemain, lantaran sudah tiga bulan mereka tidak berlatih. Ya untuk latihan perdana hari ini, tim sudah latihannya, jadi kita juga pemain sangat antusias, melatih juga, dan pastinya teman-teman tadi juga latihan sangat bersemangat juga ya, senangnya, alhamdulillah bisa berkumpul lagi, ingat bersama lagi sama tim, dan ada juga beberapa pemain masih izin, dan ada juga yang di Timnas. Mudah-mudahan dengan latihan ini bisa, kita bisa tetap, solit tetap kompak ya, untuk kompetisi di liga ke depan. Dalam sesi latihan perdana ini, sekaligus menjadi adaptasi pemain rekrutan anyar Bali United asal Brazil, Diego Asis, yang baru bergabung pada awal bulan Februari 2021. Bali United menggelar latihan lebih awal untuk persiapan berlaga di Piala AFJ 2021. Pasukan Serdadu Tridatu tergabung di grup zona Asia Tenggara yang akan digelar pada akhir Juni mendatang. Nyoman Sudar Mika, Pompas Dewata.